Assalamualaikum re ketemu lagi di channel kesayangan kalian Ningsekar jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di video kali ini aku mau apa ya beres-beres kamar aku nah, kamar ini ukurannya kurang lebih 2 meter x 3 meter ya re nah, di video kali ini aku lagi beresin bajunya anak aku dia itu gak suka kalau barang-barangnya itu rapi re jadi, pasti apa aja itu diberantakin entah itu baju atau bedak-bedaknya dia itu pasti kalau rapi, diambil sama dia terus dikeluarin re nah ini karena gak cukup ya raknya jadi aku tambahin box kardus ini biar lebih rapi biar cukup aja sih baju-bajunya sebenarnya bajunya gak banyak re cuman tempatnya yang kecil jadi aku akalin gitu anak kalian anak kalian ada yang sama gak re kayak anakku yang ngeliat barangnya rapi atau mainannya dirapiin itu dia marah-marah teriak-teriak nangis gitu soalnya anak aku kayak gitu re jadi kalau mainannya aku rapiin gitu pasti dia teriak-teriak dia nangis gak boleh maunya itu mainannya udah kayak gitu aja nah ini pelakunya re dia pengen ikut on frame kali ya anak aku ini umurnya 18 bulan 1,5 tahunan gitu re nah aku juga lagi hamil jalan 8 bulan insyaallah nanti bulan Desember aku lahiran doain lancar ya re ini anak aku sukanya gerecakin gini nih kalau orang lagi beres-beres nah ini aku udah selesai rapiin baju sama barang-barangnya anak aku ini aku mau lanjut bersihin sampah terus dibuang ya re oh iya kenalin kayak nama anak aku tuh hamzah nah dia itu sukanya main mobil tapi dia lagi keluar ini udah keluar kamar oh iya ini sebentar lagi aku rencananya mau ganti spray sama nyapu terus ngepel ya re mungkin nanti di bagian selanjutnya itu aku percepat ya biar gak kelamaan karena durasi re nah ini aku beres-beresin dulu bantal bantal-bantal aku itu rak itu sebenarnya multifungsi jadi isinya ada stok anak aku stok popoknya anak aku terus ada baju-baju yang dia gak pake terus ada baju dia yang dia pake ada perlengkapan sabun-sabun dia terus yang atas itu aku pake buat tas-tas aku nah ini aku kelupaan nih aku mau lanjut lipat-lipat jemuran dulu re ini aku masih ambil jemurannya ya soalnya udah pada kering sih jadi sekalian dirapiin nah ini aku lepasin dulu hangernya atau gas stok ya atau kap stok apa ya kalau di tempat kalian apa re namanya kap stok atau apa komen ya di bawah nanti biar aku ngerti bahasa-bahasa lainnya nambah nambah referensi re nah ini aku percepat ya re videonya durasi soalnya lu lama kalau nungguin aku beres tuh karena ini aku mau habis dipet-tipet baju aku mau langsung ganti spray ya re ini aku tar di meja dulu bajunya karena aku lanjut gantiin spray ini aku ganti sarung bantal juga nah udah ini aku mau lanjut buat masukin ke lemari baju-baju aku sama baju suami itu anak aku gak tau ngapain tuh lagi main kayaknya main mobil kadang-kadang tuh anak aku suka gerecokin kadang suka bantuin tapi lebih banyak suka gerecokin kadang suka tiba-tiba keluar masuk kamar gak jelas gitu kadang-kadang kalau ada orang duduk tuh dia suka kayak tawaf gitu muterin orang yang lagi duduk nah ini aku lemari pakai anak pakai lemari plastik ya karena kamar aku ini termasuk dindingnya lembab jadi kalau misalkan aku pakai apa furnitur atau lemari kayu gitu itu biasanya bakalan jamuran atau bakalan cepat rusaknya jadi aku ambil aman aku pakai lemari plastik saya itu juga lebih murah sebenarnya sama aja sih harganya lemari plastik sama lemari kayu cuman aku menghindari untuk adanya jamur di kayu tadi karena suami aku itu gak bisa kalau kena jamur atau debu-debu gitu rakyat pasti dia langsung flu alergi debu gitu jadi nah ini aku udah hampir selesai aku masukin baju-baju aku aku lipatnya metode konmari ya jadi nanti kapan-kapan aku review lemari aku dan cara ngelipatnya tapi di next video aja nah ini aku udah selesai ngerapiin baju ini aku mau gulung tiker aku ini tiker aku biasanya buat sholat biasanya juga dibuat main sama anak aku nah ini udah mau selesai aku gulung tikernya ini aku rapiin kabel casan dulu ya ini aku mau lanjut nyapu kamar aku nyapu debu-debu yang ada sama di belakang pintu itu oh iya aku ini ibu rumah tangga tapi juga kerja ya jadi aku kerja itu sebenarnya cuma part time aja cuman namanya kalau udah kerja pasti kan juga ini ya apa namanya waktunya juga berkurang jadi ini kebetulan aku lagi libur kerja aku sempatin buat beres-beres ganti spray nah habis nyapu ini aku mau lanjut ngepel ya re kalian ada gak sih yang ibu rumah tangga kerja juga freelance segitu jadi dapet duit juga dari kerjaan terus apa namanya istilahnya ada hasilnya lah kalian gak di rumah aja sih ada gak yang kayak gitu komen ya karena pasti kalau menurut aku udah ibu-ibu udah punya anak terus kerja itu udah the best re karena balance semua nah ini aku lanjut ngepel ya re belakang 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 pintu juga aku pel nah udah selesai hotelnya oke sekian dulu video aku hari ini re kamarnya udah bersih udah wangi udah rapi udah siap buat istirahat lagi nah sekian dulu ya re video aku hari ini terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe ya re oke oke oke